Hai semua kembali lagi di channel aku Naofficial di video kali ini aku mau ngebahas tentang tips keuangan lagi dan kali ini yang bakal aku bahas adalah tentang cara mengatur gaji yang dimana kalau kalian orang yang punya cicilan atau punya hutang setiap bulannya dan disini aku bakal bahas gimana sih cara mengatur gaji jika kita punya cicilan atau hutang setiap bulannya so tonton videonya sampai habis ya jadi teman-teman memang untuk masalah cicilan dan hutang ini sebetulnya hal-hal yang harus kita hindari jangan sampai kita punya hutang atau cicilan setiap bulan tapi sekalipun terpaksa misalkan ada perlu cicilan untuk beli kendaraan kalau memang kerja belum punya kendaraan atau kalau misalkan orang rumah tangga mungkin mau nyicil kulkas, tv atau isi rumah lainnya mungkin kalau menurut aku hal-hal yang memang penting dan nilainya mungkin kalau misalkan dibeli secara cash itu terlalu besar jadi lebih baik dicicil aja mungkin itu nggak salah-salah banget ya beda hal kalau memang berhutang atau punya cicilan itu untuk memenuhi gaya hidup jatuhnya kan malah buang-buang uang aja jadinya kan dan juga nambah beban pikiran ya karena kan hutang itu adalah suatu kewajiban yang wajib banget dibayar jadi daripada berhutang buat gaya hidup, mending hidup biasa-biasa aja tapi yang disini konteksnya aku bahas adalah jika kalian punya cicilan atau hutang itu untuk kebutuhan utama yang memang manfaatnya ada nih buat giri kalian dan memang wajib banget ini harus dibeli ini sesuatu ini tapi kalau mau dibeli cash terlalu tinggi nilainya jadi mau nggak mau dibantu dengan berhutang atau dicicil ketika mau melakukan cicilan juga harus dipertimbangkan nih berapa nominalnya yang pas supaya nggak mengganggu biaya lainnya kayak gitu supaya semuanya masih cukup nggak nanti malah karena ada cicilan yang lainnya jadi terbengkalai atau jadi bingung aturnya gitu jadi disini aku jabarin apa-apa aja yang perlu dilakuin ketika gajian kalau kalian punya hutang nah disini hal yang pertama yaitu usahakan adalah cicilan atau hutang kalian itu tidak lebih dari 25% jadi maksimal di angka 20-25% dari gaji kalian nah jadi itu yang aku bilang di awal tadi ketika berhutang kalian harus pikirkan nominalnya berapa yang sekiranya tidak mengganggu biaya pengeluaran kalian setiap bulan jika kalian gaji kalian dipotong untuk bayar cicilan ini di awal bulan nah jadi menurut aku persentase yang pas itu sekitar di angka 20-25% tapi kalau bisa di bawahnya itu jauh lebih baik ya kan nah selanjutnya setelah itu jika kalian memang sudah berhutang nih dan sudah dapat nih angka berhutangnya di angka 20-25% hal kedua yang kalian lakukan ketika gajian adalah sisihkan langsung uang untuk membayar hutang itu di awal ketika kalian gajian jadi jangan menunggu sisa ya jadi walaupun nih misalkan cicilan kalian jatuh tempo tanggal 5 kalian gajian tanggal 25 yaudah ketika gajian langsung aja dibayar jangan nanti-nanti supaya uangnya gak kepake-kepake untuk bayar yang lain karena nanti bakal pusing tuh ketika sudah jatuh tempo ternyata uangnya kurang jadi lebih baik ketika punya hutang itu di awal langsung dibayar dulu baru sisanya untuk yang lain nah setelah kalian udah pisahkan uang untuk bayar hutang ketika gajian lalu selanjutnya adalah ngebuat budgeting seperti biasa nah yang pertama itu kalian sisihkan uang untuk ditabung itu sebesar 5-10% dari sisa gaji kalian setelah dipotong uang untuk membayar hutang nah jadi terserah kalian nih mampunya di angka 5-10% tapi ini adalah minimalnya harusnya idealnya itu 20% tapi kan karena ada cicilan daripada memaksakan jadi aku saranin nabungnya sekitar di angka 5-10% aja yang penting ada yang ditabung setiap bulan dan konsisten untuk gak diambil selanjutnya setelah uang untuk nabung dipisahin lalu kalian buat list kewajiban kalian apa aja dan disini aku saranin untuk kewajiban setiap bulan itu maksimal hanya di angka 50% dari sisa gaji kalian jadi supaya tidak terlalu memberatkan kalian setiap bulan karena kan kalian udah punya hutang kewajibannya juga jangan terlalu banyak karena kewajiban juga sama seperti hutang kan itu adalah kebutuhan rutin setiap bulan yang gak bisa diganggu-gugat gak bisa variatif jadi diusahakan tidak lebih dari 50% tapi kalau kurang dari 50% itu jauh lebih baik nah setelah semua sudah dipisahin mulai dari hutang, tabungan, kewajiban lalu ada kebutuhan kebutuhan itu adalah hal yang variatif yang bisa kalian tekan atau hilangkan kalau memang gak penting-penting banget atau biasa yang misalkan kebutuhan rutin tiap bulan kalau memang bisa jadi 2 bulan sekali pokoknya kebutuhan adalah hal yang bisa diotak-atik lah ya dan disini aku saranin persentase kebutuhan kalian setiap bulan itu maksimal 30% aja dari gaji kalian kalau bisa dikurangi lebih baik tapi jangan sampai lebih supaya gak memberatkan juga yang terakhir sisa gajinya 10% uang yang bisa kalian gunain untuk jajan, dana darurat atau apapun itu yang bebas buat kalian gunakan selanjutnya disini aku bakal coba kasih contoh dengan angka jadi supaya gak terlalu bingung-bingung banget kalau cuma tadi dengan kata-kata gitu aja ya semoga bisa ngebantu teman-teman semua disini yang pertama aku ambil contoh gajinya adalah UMK di kota aku itu sekitar 3,2 juta sebenarnya gak nyampe 3,2 sih tapi aku anggap aja lah 3,2 ya digenapin begitu nah selanjutnya disini hutangnya itu aku anggap persentase maksimal di angka 25% dari 3,2 juta yaitu 800 ribu nah setelah itu baru dikurangi nih gajinya 3,2 dikurang 800 dapat hasil 2,4 juta nah sisa gaji inilah yang 2,4 juta yang bakal aku coba bagi-bagi untuk tabungan kewajiban dan kebutuhan nah yang pertama itu dari 2,4 juta ditabung 10% sebesar 240 ribu lalu yang kedua untuk kewajiban tadi aku bilang maksimal 50% yaitu berarti 1,2 juta nah disini untuk kewajiban itu aku bagi 3 ya ini yang umum yang sepengetahuan aku yaitu untuk kontrakan atau kos kalau memang tinggalnya ngontrak atau kos lalu untuk listrik dan air lalu untuk misalkan mau kasih ke orang tua itu adalah kewajiban-kewajiban yang umum kalau memang teman-teman kewajibannya ada yang lain boleh ditambahin sendiri aja yang penting diusahain persentasenya jangan lebih dari 50% dari sisa gaji ketika sudah dipotong dengan hutang kalian selanjutnya untuk kebutuhan itu diangka 30% berarti totalnya 720 ribu untuk kebutuhannya nah kebutuhan disini aku bagi 4 yaitu untuk grocery atau belanja bulanan kuota, bensin, sayur, gas, dan galon nah itu tinggal teman-teman alokasiin aja masing-masing yang mana yang memang sesuai dengan kalian atau tidak tinggal ditambah-tambah atau dikurangi aja yang penting jangan sampai lebih dari 30% nah selanjutnya ekstra atau sisa gaji itu sebesar 10% 240 ribu nah disini untuk uang ekstra itu sebenarnya terserah kalian mau gunain apa aja tapi disini aku kasih contoh misalkan uangnya bisa dipakai untuk uang jaga-jaga aja bisa dipakai untuk jajan atau untuk sedekah pokoknya terserah kalian karena 10% ini adalah uang yang bebas yang boleh kalian gunain untuk apa aja jadi perlu diingat ya teman-teman ketika kalian mau ngelakuin cicilan maksimalkan itu hanya di angka 20-25% setiap bulan dan lakukan pembayaran di awal ketika kalian gajian supaya menghindari uangnya terpakai nanti jatuhnya kalian malah berhutang lagi untuk menutupi kekurangan itu atau misalkan kalian cicilannya terlalu besar misalkan lebih dari setengah gaji akhirnya untuk biaya hidup kalian bingung menutupinya gimana akhirnya berhutang juga nanti jatuhnya malah gali lubang tutup lubang jadi ketika kita mau berhutang pun kita harus pikirin seberapa mampunya kita jadi jangan terlalu memaksakan diri berhutang yang banyak-banyak atau ngambil cicilan yang terlalu tinggi biar cepat selesai tapi untuk hal lainnya malah kebengkalai malah jadi bingung kayak gitu dan selain itu walaupun kalian punya hutang kalian juga tetap harus wajib menabung ya teman-teman gak apa-apa sedikit yang penting konsisten karena dengan ada tabungan itu adalah penyelamat kita ketika kita nanti terjepit atau ada apa-apa kayak gitu walaupun nilainya kecil tapi bakal besar kok manfaatnya nah kalau gitu videonya sampai disini aja ya dulu teman-teman sampai ketemu di video lainnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati